Pembacaan Alkitab Ayat 1-11 Izinkan saya membacakannya Demikian sabda Tuhan Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara Supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu Bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berfikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya Dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan Pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Ayat sebelas yang terakhir Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Merefleksikannya dengan dalam Dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari di dalam roh Haleluya Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Shalom bapak ibu saudara-saudara sekalian Yuk saya mengajak kita mengulangi kalimat barusan tadi Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Satu, dua, tiga Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Benar sekali Itulah bunyi nas kita di hari pentakosta ini Tepatnya di ayat 4 Satu korintus 12 ayat 4 Ada rupa-rupa karunia Tetapi apa bapak ibu? Iya benar sekali Tetapi satu roh Ini yang pertama Ada dua hal reflektif pada hari pentakosta ini Yang pertama adalah satu roh Jemaat korintus adalah jemaat yang syarat penuh Dengan berkat karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan Mereka menyadari hal itu Tetapi Rupanya mereka lebih memperhatikan Ya memerhatikan Kekayaan karunia yang mereka miliki Ketimbang memerhatikan Allah sebagai sumbernya Sebagai sang pemberi Mereka jemaat korintus Namun ini menjadi juga evaluasi reflektif Kepada kita semua Di zaman now ini Mereka tidak ingin mencari tahu Maksud Allah Memberikan karunia-karunia itu Kepada mereka Sebab yang penting bagi mereka adalah Bagaimana karunia-karunia itu Memenuhi segala kepentingan mereka Dan memberikan kepuasan Rasul Paulus menegaskan di ayat 3 Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa Tidak ada seorang pun Yang berkata-katal oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Hari-hari di pandemi ini Kita semakin menyadari Bapak Ibu Saudara Saudari Bahwa Tidak hanya para dokter Perawat Dan pekerja-pekerja di rumah-rumah sakit Khususnya misalnya Cleaning service Dengan segala perlengkapan mereka Juga mereka yang memasak Untuk para pasien di rumah-rumah sakit Mereka lah pahlawan-pahlawan Di garda terdepan pandemi Namun Namun Di kesaharian kita butuh sekali Misalnya Ojol Bapak Ibu Ojek online Atau jasa paket Jasa pengiriman Tanpa ojek online Waduh Repot kita kan Juga Misalnya tanpa bapak-bapak Petugas PLN Listrik Telepon Mereka yang bekerja Untuk menyediakan Suplai air bersih Dan sebagainya Apalah Daya kita Dengan hashtag Di rumah saja Misalnya dengan Belajar online Maka para orang tua Murid Semakin kagum Kepada guru-guru Yang mengajar putra-putrinya Dengan betapa kreatif Dan tiada kenal Lelahnya mereka Sebaliknya Para guru Sangat berterima kasih Tanpa dukungan Para orang tua murid Yang mengawasi Berkomunikasi Dengan anak-anak Mereka di rumah Maka Pastilah proses Belajar Mengajar online Tidak akan Optimal Dan Berbagai hal Seterusnya yang lain Semua Karya Dari setiap orang Yang dihadirkan Oleh Allah Di dalam seluruh Hidup Kehidupan Kita Dalam perjanjian baru Juga makin jelas Terungkap gagasan Bahwa Dalam satu roh Kita semua Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Baik budak Maupun orang merdeka Telah dibaptis Menjadi satu tubuh Dan kita semua Diberi minum Dari satu roh Satu Korintus 12 Ayatnya yang Ketiga Belas Juga Oleh Rasul Paulus Kepada jemaat Galatia Kalau tadi Korintus Ini Galatia Semua Adalah satu Di dalam Kristus Kristus Yesus Bapak-bapak gereja Kita Juga sering Berbicara Mengajarkan Mengenai Kesatuan gereja Yang berakar dalam Kesatuan Allah Teritunggal Sendiri Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Bahkan Bapak Ibu Kesatuan Malah Dilihat Sebagai Sifat Kita Sebagai Gereja Yang Paling Penting Karena Mewujudkan Cinta Persaudaraan Karena Karena Itu Kesatuan Juga Menjadi Tanda Gereja Yang Benar Gereja Yang Vital Gereja Yang Sehat Yang Ada Dibangun Terus Bertumbu Berbuah Dalam Satu Ruah Satu Spirit Satu Roh Kudus Roh Allah Itu Kembali Keteks Beberapa Oknum Di Jumaat Korintus Yang Memperoleh Karunia Karunia Yang Spesifik Dari Tuhan Rupanya Jatuh Menjadi Jumawa Tinggi Hati Dan Sombong Sikap Mereka Yang Merasa Diri Lebih Hebat Dari Sesama Anggota Jumaat Lain Itu Sangat Mengganggu Kebersamaan Komunal Kebersamaan Persekutuan Jemaat Korintus Orang-orang Ini Mereka Memerlihatkan Kepada Jemaat Yang Lain Kehebatan Dan Kekuasaan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tampaknya Istimewa Itu Seperti Berkata-kata Dengan Hikmat Dan Memiliki Pengetahuan Itu Di Ayat Delapan Atau Karunia Penyembuhan Ayat Sembilan Karunia Melakukan Dan Membuat Mujizat Bernubuat Berkata Dalam Bahasa Roh Dan Menafsirkannya Itu Ada Di Ayat Sepuluh Tadi Namun Ini Membuat Mereka Merasa Sepertinya Istimewa Di Hadapan Tuhan Sehingga Tidak Lagi Merasa Setara Dengan Jemaat Yang Lainnya Padahal Hal Seperti Ini Sangat Mendukakan Roh Dan Sangat Merusak Kehidupan Komunal Persekutuan Umat Jemaat Dalam Persekutuan Roh Kudus Rasul Paulus Menegur Dengan Keras Sangat Mengecam Dan Mengatakan Bahwa Yang Berkarya Melalui Perkara-perkara Istimewa Itu Bukanlah Manusia Sekedar Tapi Dilakukan Oleh Allah Ayat 6 Dan Ayat Yang Kesebelas Tadi Tiap Manusia Tiap Kita Adalah Alat Yang Tuhan Pakai Alat Di Tangan Tuhan Untuk Kebaikan Bersama Dan Semua Semua Karunia Ini Bukan Dibagikan Hanya Demi Kehormatan Dan Keuntungan Orang-orang Yang Memerolehnya Melainkan Bagi Kepentingan Jumaat Untuk Membangun Tubuh Tuhan Gerejanya Umatnya Dan Menyebarkan Dan Membagikan Dan Memajukan Injil Kabar Baik Kabar Sukacita Perhatikan Bapak Ibu Sudah Sudara Apapun Karunia Yang Diberikan Roh Allah Kepada Manusia Ia Memberikannya Supaya Manusia Dapat Berbuat Baik Dengan Karunia Tersebut Analoginya Seperti Bensin Atau Listrik Bagi Mesin Motor Atau Mobil Bensin Atau Listrik Itulah Spirit Atau Bahkan Nyawa Mobil Tersebut Untuk Mesin Bergerak Untuk Motor Dan Mobil Sejatinya Digunakan Bagi Kebaikan Bukan Untuk Ketidakbaikan Nah Karunia Lahiriya Dalam Urapan Roh Yang Berasal Dari Kelimpahan Tuhan Itu Seharusnya Dimanfaatkan Bagi Kemuliaannya Dan Dipakai Untuk Beragam Karya Yang Baik Bagi Banyak Orang Lain Dan Ujungnya Atau Bermuara Kembali Kesatu Ya Kepada Roh Bagi Kemuliaan Nama Ala Bapak Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Dan Dalam Karunia Roh Kudus Yang Kedua Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Adalah Beragam Karya Untuk Kepentingan Bersama Beragam Karya Untuk Kepentingan Bersama Mari Saya ajak Sekali lagi Kita Bersama-sama Mengucapkan Dengan Keluarga Dengan Orang-orang Yang terdekat Dengan Anda Sekalian Sekarang Ini Dalam Merayakan Pentecostal Ayat Yang keempat Tadi Di awal Masih ingat ya Bapak Ibu Ada Rupa-rupa Karunia Tetapi Satu Roh Ada Rupa-rupa Karunia Tetapi Satu Roh Mari Sama-sama Dengan Semangat Pentecostal Kita Ucapkan Bersama Sama Ada Rupa-rupa Karunia Tetapi Satu Roh Tidak 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 Orang Yang dapat Memiliki Karunia Itu Hanya Untuk Dirinya Sendiri Semua Karunia Itu Adalah Kepercayaan Yang Ditaruh Untuk Berkarya Bagi Kepentingan Bersama Semakin Kita Memanfaatkan Karunia Karunia Itu Berwujud Dalam Berbagai Karya Bagi Kepentingan Orang Lain Maka Akan Semakin Melimpa Pula Keuntungan Yang Akan Kembali Kepada Kita Nantinya Karunia Roh Kudus Adalah Karunia Untuk Rohani Dan Juga Jasmani Kita Karunia Rohani Diberikan Supaya Dengan Karunia Itu Manusia Dapat Mendatangkan Keuntungan Bagi Kehidupan Bergerja Memajukan Kekristenan Dan Tentunya Juga Memajukan Kesehatan Peradaban Dan Kehidupan Universal Baik Untuk Indonesia Negeri Tercinta Kita Dan Untuk Seluruh Dunia Bahkan Semesta Dalam Keberagaman Karya Saya Mau Menggunakan Kesempatan Reflektif Hotba Ini Untuk Memberikan Contoh Bapak saudara Dengan Tim Tim yang Selama ini Sejak Awal Pandemi Kita Boleh Beribadah Dipersilahkan Oleh Tuhan Beribadah Minggu Online Ibadah Minggu Keluarga Dengan Online Youtube Ini Ada Tim Di Belakang Layar Tim Work Yang Luar Biasa Dengan Satu Roh Semangat Kekompakan Kebersamaan Mereka Saya Akan Sebutkan Nama-nama Mereka Sebetulnya Mereka Ada Di Tengah-tengah Sekitar Saya Ini Dengan Tetap Menjaga Physical Distancing Dan Karya Mereka Masing-masing Misalnya Ada Mas Angga Ada Lorenzo Ada Dwi Di sana Ada Wisnu Ada Probo Juga Ini Khusus Juga Ada Bu Endang Setia Tuhu Di sana Juga Ada Ibu Dia Yang Berkomunikasi Dengan Ibu Endang Juga Ada Bapak Pendeta Agus Yang kami Hormati Dan sayangi Selalu Berkoordinasi Menyiapkan Segala Sesuatu Bahan Untuk Liturgi Dan Bahan Kita Juga Ada Ibu Yayu Juga Seluruh Majelis Pendamping Yang Terus Menerus Hadir Terima Terima kasih Bapak Ibu Dan Teman Teman Tuhan Memberkati Seluruh Kerja Lelah Pelayanan Kita Sekalian Juga Tidak Lupa Karya Bapak Ibu Saudara Saya Mau Menegaskan Saja Di Kesempatan Penta Costa Musik Musik Setiap Ibadah Kita Itu Dimainkan Juga Oleh Para Pemusik Dinyanyikan Para Penyanyi Pendamping Ibadah Kita Dan Semua Yang terlibat Dalam Komisi Ibadah Komisi Kesenian Itu Asli Oleh Semua Potensi Gereja Kita Syukur Kepada Tuhan Dari Bagian Ini Ini Membuktikan Seperti Juga Gereja Juga Dipersatukan Dengan Seluruh Karya Karya Dengan Karunia Masing-masing Dalam Satu Roh Selamat Berkarya Di tempat Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Masing-masing Dengan Bagian Dan Kemampuan Tiap Kita Tiap Kita Semakin Menghargai Diri Sendiri Tentu Kesehatan Talenta Pengalaman Tapi Juga Kita Semakin Di pandemi Ini Menghargai Kehadiran Orang Lain Dalam Kehidupan Sehari-hari Mari Semakin Punya Roh Spirit Semakin Peduli Semakin Berbagi Kepada Sesama Manusia Selamat Berkarya Dengan Segala Potensi Membahagiakan Orang-orang Yang ada Didekat Kita Sekalian Didekat Bapak Ibu Saudara Saudara Bukan Untuk Diri Sendiri Sekali Lagi Mari Membawa Kedamaian Sekaligus Semangat Kehidupan Dalam Roh Penghibur Itu Roh Kudus Allah Selamat Berkarya Untuk Kita Tidak Mementingkan Isi Kepala Kita Sendiri Pemuasan Ego Diri Pribadi Saja Namun Bapak Ibu Mari Berkarya Untuk Mendengar Suara Roh Dengan Wujud Mau Bersedia Lebih Mendengar Bahkan Lebih Mendengarkan Suara Dari Orang-orang Sekalian Didekat Kita Orang-orang Siapapun Yang Tuhan Tempatkan Orang-orang Lain Benar-benar Menjadi Garam Dan Terang Dunia Bersama-sama Tidak Garam Dan Terang Sendiri Semua Dikembalikan Kepada Kemuliaannya Hanya Kepada Satu Roh Yang Sempurna Selamat Berkarya Dengan Rendah Hati Tidak Jumawa Tadi Buang Kesombongan Buang Tinggi Hati Badai Pandemi Yang Dipersilahkan Hadir Sekarang Ini Memang Kesempatan Kita Semakin Mengalami Pencerahan Demi Pencerahan Bahwa Kesombongan Keangkuhan Jumawa Tidak Ada Gunanya Bahkan Berbahaya Bisa Merusak Kehidupan Bersama Mari Tunduklah Pada Otoritas Roh Hikmat Bijaksana Itu Selamat Berkarya Dari Hal-hal Spesifik Bapak Ibu Saudara Bahkan Yang Kelihatannya Sangat Simple Sederhana Namun Bila Kita Lakukan Dengan Tulus Dengan Lurus Hati Dengan Syukur Di Dalam Roh Allah Maka Dampaknya Besar Bahkan Luas Karna Karunia Tidak Diberikan Untuk Kita Sekedar Bisa Berkarya Melakukan Dan Menghasilkan Sesuatu Untuk Keuntungan Pribadi Tetapi Untuk Melayani Untuk Membangun Orang Lain Membangun Keluarga Keluarga Yang Saling Mengasihi Untuk Kehidupan Bergereja Berjemaat Tiada Lelah Bersekutu Beribadah Semua Kita Tadi Dengan Semua Indikasi Potensi Potensi Yang Terus Bersama Wilayah Wilayah Dengan Seluruh Kegiatannya Perhatian Kehidupan Berjemaat Terus Bersekutu Berkomunal Saling Mendoakan Saling Peduli Karunia Dalam Tiap Karya Kita Yang Beraneka Ragam Bagi Kehidupan Yang Akan Terus Semakin Baik Walau Di Tengah Pandemi Sekali Lagi Kita Direvisi Kita Semakin Direvisi Jasmani Rohani Tidak Mementingkan Diri Sendiri Semakin Saling Menghargai Peduli Dan Mengasihi Semakin Dimurnikan Dalam Urapan Roh Roh Kudus Karena Sesungguhnya Kita Berasal Dari Satu Roh Yang Murni Dan Kudus Kudus Roh Yang Penuh Cinta Kasih Sayang Yang Suci Pada Akhirnya Bapak Ibu Saudara Saudara Semua Juga Bermuara Dikembalikan Sebagai Pertanggung Jawaban Kita Kepada Roh Itu Cinta Kasih Allah Sang Pemberi Anugerah Kehidupan Kita Semua Selamat Berkarya Dalam Satu Roh Roh Penuh Cinta Kasih Selamat Penta Kosta Amin Kepada Kepada Terima kasih.